Setelah polemik panjang soal larangan atribut pelangi yang identik dengan LGBT di Piala Dunia 2022, kini Induk Sepak Bola Dunia FIFA telah mengizinkan penonton untuk menggunakan atribut pelangi di dalam stadion. Komite Operasional Keselamatan dan Keamanan Piala Dunia 2022 bakal menjamin terkait hal ini. Nantinya, barang supporter yang terdapat nuansa pelangi tidak akan disita lagi ketika mereka memasuki stadion. Meski demikian, masih banyak negara yang tidak meyakini bahwa FIFA bakal bertanggung jawab dengan jaminan yang mereka sampaikan. Mengingat peraturan tentang larangan ini telah lama diterapkan oleh Qatar. Untuk diketahui, polemik warna pelangi sebelumnya telah menjadi persoalan yang dibesar-besarkan oleh beberapa pihak di tengah turnamen sepak bola yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Sebelum aturan ini diperbolehkan, tujuh negara menulis surat kepada FIFA soal keinginan mereka menggunakan ban kapten bertuliskan One Love sebagai propaganda untuk mempromosikan hak-hak LGBT selama turnamen sepak bola Piala Dunia digelar, hingga ancaman sanksi berupa kartu kuning untuk pemain yang nekat menggunakannya. Sejalan dengan itu, barang-barang supporter yang bernuansa pelangi juga disitap petugas keamanan. Imbas dari larangan tersebut, beberapa negara dikabarkan akan meninggalkan organisasi sepak bola dunia ini. Ketua Asosiasi Sepak Bola Denmark, Jesper Moller, mengungkapkan dirinya siap berbicara dengan 55 negara anggota UEFA tentang kemungkinan keluar dari FIFA. Kemudian, protes juga datang dari timnas Jerman, dengan pose tutup mulut mereka ketika berhadapan dengan Jepang di pertandingan pembuka grup E di Kalifa International Stadium. Terkait pose tutup mulut timnas Jerman, akun Twitter resmi Federasi Sepak Bola Jerman sebelumnya telah mengabarkan bahwa pose tersebut merupakan bentuk protes terhadap larangan menggunakan ban kapten One Love. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di komen.